enaknya siang bolong kayak gini ngapain ya gabet banget lho kakak ngapain kak mbak kunyit kakak bosen wala yow sini ayo masuk mbak kunyit punya sesuatu sini cepetan ya udah kakak tahu enggak kan mesti barang itu ada yang asli ya original ya terus ada yang palsu atau KW gitu ya sekarang mbak kunyit itu mau kasih kakak permainan nanti kakak itu harus ditutup dulu matanya Oke ya nanti kakak dapet yang asli apa yang palsu Hah oh my god oke oke ya ya dulu nih ada dua kertas jangan gitu ya kertas yang pertama ini ya terus yang kertas kedua ini kira-kira pilih yang mana sebenarnya yang mana ini wah ternyata kakak memilih buka kak slime yeay slime mbak kunyit kakak eh mbak kunyit pikir nggak lama lah seneng kalau dapet yang asli kakak kan lagi bosen jadi kakak butuh fidget toys nah kakak seneng makanya dapet slime kalau misalnya kakak pingin real food lagi nggak lapar mbak kunyit yang lapar ya udah cocok ya kita ya gimana jurnya bisa ayo nyo udah siapin his hihihi di siar betul nyari aja ini loh adapan asli lho ini tansuhnya hahaha ini suan gue kok kayak asli sih nggak tahu kan nggak tahu kan kalau aslinya ini nih aslinya sama-sama soto asli nih bagi makan kira loh ini tuh soto versi cupnya oke deh kalau gitu ada yang nemenin mbak kunyit masak ada yang nemenin kakak unboxing yo ya oke kalian mau mecah menjadi dua sebagian makanya dan sebagian yang hilang kalian di rumah atau dimana saja sweet ya kira-kira yang mana sekut mbak kunyit eh kok gini sih kak dulu mbak kunyit gini sini sekarang gini-gini banget ayo coba kak sekali ya coba yang menang masak mie mbak kunyit masak mie ayo batu gunting kertas menang siapa? jadi bak kunyit masak iya oke let's unboxing guys soto ayam mie gemes slime ini pokoknya packagingnya tuh bener-bener realistis banget sampai akhirnya nggak tahu loh kok ternyata ini slime akhir-akhir itu yang versi cupnya oh my god tuh tapi memang packaging ini loh emang sebagus itu guys kayak mirip yang asli oke langsung aja yuk kita buka jeng 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 kita lihat dulu deh bungkusnya ya ini ada soto ayam terus juga ini ada koleksi oh ternyata ada yang lain guys ada mie goreng rendam sapi dan kari semuanya ya yang lain deh terus juga disini 6 tahun keatas ya guys karena ini tuh ada bagian-bagian kecil yang anak-anak usia di bawah 3 tahun tuh nggak boleh karena bisa mengakibatkan kecelakaan itulah pokoknya intinya oke daripada lama-lama yuk langsung aja kita buka wow apa ini wih ini sih kayaknya mie ya tapi kok lucu warna-warni gini wait inikah slime-nya oh ada topping guys ada topping guys nih kayak telur dibuka aja kali ya jadi yang pertama ini kan ada ya yang kayak lemon nggak tau sih ini apa tapi tuang aja deh tuh guys jadi ini tuh unik banget karena ini tuh kecil dan ini tuh kayak potongan lemon gitu guys atau jeruk nipis ya jeruk nipis terus ini kayak apa namanya telur rebus yang dipotong-potong kecil-kecil gini bukan potong dadu ya 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 you know lah ini ada kuning telur sama putih telurnya dan disini ternyata kita dapet glitter tau glitternya warna ijo wow wow sparkly sparkly jing jering jing 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 kalau semua udah tercampur rata langsung aja kita taruh semua mie pertama mie ungu kedua mie ijo dan yang terakhir mie kuning tapi percuma sih seasoningnya juga nggak akan kelihatan loh salah ya akila ya harusnya tuh yang manik-maniknya tuh ditaruh di atas ya ya sudah deh akila taruh sebagian aja akila ambil oh akila tuangin aja deh salah ternyata guys akila jadi bagi kalian yang kalau beli mainan ini akila kasih saran yang mana-mana yang kayak jeruk nipis sama yang telur bus itu tuh ditaruh di atas ya jangan taruh di bawah nanti nggak kelihatan tuh ini ada kayak glitter glitternya kita kumpulin terus taruh sini ini kayak bumbu-bumbunya gitu loh guys kayak suiran daun bawang nah gitu-gitu kan ijo-ijo lihat guys hmmm terlihat delicious loh kan untuk yang mini kayak gini nih asli ini tuh bener-bener stretchy banget karena terbuat dari rubber dan juga ini tuh bener-bener realistis banget kayak mie sungguhan karena lihat deh guys kayak seniat itu loh guys buat mie nya kan karena tuh mie yang asli itu kan kayak gini-gini kan tuh panjang-panjang dan ini juga stretchy tuh bisa sepanjang ini luar biasa buat kalian yang mungkin mau beli mainan apa namanya mie slime kayak gini nih ini tuh bisa kalian apa namanya cek sendiri ada tulisan kayak rhino terus ada tulisan mie gemes tapi akhirnya kurang tau sih belinya dimana soalnya kan bak kunyit kan yang beli akhirnya sih tinggal terima aja tapi yang pasti ini tuh bagus banget guys look ini dia bikinan bak kunyit ini mie soto tuh dikasih ceplok ini juga tadi ditaburi apa kayak rumput laut itu ada koyanya juga sudah nah ini nah ketutupan ceplok aduh enak juga mbak kunyit mbak kunyit kakak udah selesai main sekarang kakak lapar kakak mau makan kok cepet kak doi cepet toh ya Allah jadi ini kakak mau yang sungguhan iya boleh kan? ya boleh wah thank you mbak gimana ini tapi gak tega ha lo yaudah makan bismillah bismillah bismillah